Raffi Ahmad dapat pemain baru untuk Rans Nusantara FC. Pelatih Rans Nusantara FC, Rahmat Darmawan, mengatakan timnya dapat tenaga baru untuk lanjutan Liga 1 2022-2023. Beberapa pemain yang sebelumnya absen di sebelah selaga Liga 1 sudah bisa dimainkan. Pada awal Liga 1 musim ini, Rans Nusantara FC tidak bisa menurunkan back tengah, Arief Satria dan Herwin Trisaputra karena cedera serius. Keduanya menepi dan harus naik meja operasi. Absennya Arief dan Herwin membuat Rans harus merekrut pemain naturalisasi, Okejohn. Nama terakhir diplot berduet dengan back asing, Victor Salinas. Arief Satria dan Herwin Trisaputra sudah ikut berlatih dan ikut main di beberapa laga uji coba Rans lawan klub Liga 2 dan Liga 3. Beberapa pemain yang kemarin sama sekali enggak bisa main seperti Arief Satria, Herwin, sekarang mereka sudah bisa kami siapkan, jelas RD, Sapaan Akrab Rahmat Darmawan. Sementara itu, ada satu pemain Rans yang masih mengalami cedera selama vakumnya Liga 1 2022. Sosok itu adalah gelandang sayap, Jujun Junaedi. Jujun dalam tahap pemulihan dan kemungkinan sudah bisa bergabung di latihan pada pekan depan. Sebelumnya ada 8 nama yang sempat cedera ringan, tapi telah ikut latihan sejak pekan lalu. Hanya tinggal satu pemain yang dalam proses rehabilitasi, Jujun. Sedangkan yang lainnya semua sudah oke dan Jujun pun minggu depan sudah bisa gabung, ujar Rahmat Darmawan. Seperti diketahui, Liga 1 dihentikan sementara setelah kejadian di Kanjuruhan, Malang. Kompetisi rencananya baru akan digulirkan lagi pada akhir bulan November ini. Selama vakumnya Liga 1, Rans terus berlatih dan menggelar sejumlah laga uji coba. Waktu libur yang diberikan tidak terlalu lama supaya pemain tetap berada dalam kondisi terbaik.